Intro Halo guys, selamat datang lagi di Markas Kue Dan hari ini seperti biasa Kue akan melanjutkan dan menamatkan Resident Evil Revelations Jadi ya, di episode yang terakhir Kita telah melihat bahwa Jill dan Parker laki-laki Dalam keadaan bahaya Mereka mengetahui bahwa Satelit yang tempat kelihatannya Punyanya kakek-kakek yang kelihatannya jahat sih FBC Yang akan menghancurkan kapal Yang sedang Jill tumpang Dan Jill mencari cara Supaya bisa terhindar dari bahaya itu Akhirnya dia dan Parker Menemukan sebuah drone yang ada di vortek Kemudian mereka menggunakan drone itu Untuk memancing satelit itu Supaya satelit itu bukan menyerang kapal Tapi menyerang drone Nah, kita akan melihat Apakah Jill dan Parker masih dalam keadaan bahaya Masih dikejar-kejar oleh musuh ya Karena sebenarnya tujuan mereka itu Untuk melamakan Chris dan Jessica Tapi malah mereka terperangkap di kapal itu Dan tidak bisa bebas Kita akan melihat lagi Cerita yang akan terjadi Di Resident Evil Revelation Let's go Oke, kita lihat Preview dulu guys Seperti apa guys Ini diadronya guys Ini waktu dulu ya Satu tahun yang lalu Sebelum kejadian si Chris Eh Si Mediterania Apa siapa ya Men like us Can exist Thanks to groups like that Kapal Jill dan Parker Kena tsunami guys Mereka masih hidup Kalau masih hidup Bener-bener Menolak kematian Kelihatannya ya Oke, episode 8 All on the line Semua pada jalurnya Kita akan melihat Apa sih artinya itu ya Artinya itu All on the line itu apa Kita akan lihat bersama-sama Oke BSAA Headquarters You are blinded A humanist with no cause It's a lost cause Director O'Brien Feel free to cut the bullshit Morgan You're playing with fire again But this time You will get burned Loose ends can only exacerbate the situation Think twice Or you may regret it Ah boy You never disappoint Morgan But once we have the truth Your mistake You will never be repeated Masih bingung Gue Artinya gimana sih guys Oke Mereka kena tsunami guys Mereka terserang tsunami guys Yeah I'll take the clear after Chill and Parker Menolak kematian guys guys tuh setian gue mana kakak lucu nih shotgen gue ya ampun Tuhan Aduh ya Tuhan gue serenang nih make it out of the food kita harus keluar dari banjir katanya Oh my god jatuhan lagi-lagi guys jilitan Parker dalam keadaan bahaya kita bisa lewat sini nggak sih bisa kalau ada zombie nggak lucu sih kalau ada zombie seperti ini nggak lucu sih kalau ada musuh sih oke oke oh nyata kita bisa anu ngambil nafas aduh kita nggak bisa lewat sini coy ini ini oke kita bisa ah kita bisa naik tangga kok oke 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 kita kita harus kemana jil jil ini bisa masih bisa masih bisa buka lemari guys shotgen gue bisa hilang dulu yang nyimpen sapa gitu loh wah kita nggak bisa lewat sini guys my god man oke we have to find another exit katanya oke kita bisa lewat sini uh huh tuh ya Tuhan terdekat gue guys yang mesin kan emoh oh ini nih ada sesuatu nih kelihatan kita harus ke bawah guys apa ini oh ampun mah sudah berkustom part guys keadaan seperti ini oke kita bisa lewat sini guys oke let's go oke jil 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 tahan nafas jil semoga nggak ada zombie yang menghadang kamu bentar-bentar gue ambil nafas dulu ya let's go kita harus kemana kita kita harus ke bawah guys kita harus ke bawah guys kita harus ke bawah guys masih dapet shotgan selah kurang apa kita guys pasang gue gak enak lagunya oke oke Chris oke oke let's go kontaknya sudah ke bawah guys jangan mati seh katanya seperti itu kan ya ampun ntar oke Chris dan Jessica menuju kesini guys kita bisa aduh gawat mana dong nggak lucu sih oh ini oh ternyata bisa kesini guys wah nggak lucu ada coro di sini guys ya ampun benci banget gue sama musuh kecoak itu guys guys ya ampun oke guys guys gue nggak betul sama peluru-peluru guys guys oke 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 Ya ada musuh kecoa Ya Tuhan Oke Karena tempat yang benar ini Ini loh guys Kita bisa ambil custom part disini Sayangku Kita ambil nafas dulu Let's go Ya ampun Ada kecoa Ya ampun Masih abis hanya ngejar gue Skit gansel gue full Gak bisa gue pake Oke Kita akan terus renang guys Ketempat yang gak tau Tujuannya kemana gak tau gue Oke Udah lah Udah lah Udah kemana dong kalo gini Hey Gak lucu namanya Kalo gue gak Gak bisa Gak bisa apa-apa ini Salah jalan gue guys Fix Bukan lewat sini Tempatnya Sempat mana dong Ini guys Ini guys Tempatnya sini guys Oh my god Ih gue ambil nafas dulu Untuk gue dilihat ke atas guys Terus ini gue harus kemana Gue pencet FF dulu aja Wah Parah ini Gue gak tau harus kemana guys Tempatnya gue renang terus aja lah Gak tau gue harus kemana Oke Ada tempat ngambil nafas dah Adakah tempat itu ngambil nafas Kalo gak ada tempat ngambil nafas Bisa mati gue Oh my god Oh my god Main-main-main-main-main Nih nih Ini dia Gue ambil nafas dulu Ya ampun Oh my god Oke oke Oh ini bener-bener ke sini Bener-bener ke atas guys Oke bener-bener guys Let's go Oke terus kita harus kemana nih Chris Kamu baik-baik Ya aku baik-baik Chris Ya kita sudah mati Masih terbuka cepat Kita menemukan Queen's Loh Masih ditanya Roger Kita akan menunggu Oke Sampai jumpa Chris Ini tidak bagus Ini kelihatannya gue Gue bakal dihadang sama musuh Oh 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 iya Oke Oke Gue salah tempat Iya iya Gue salah tempat guys Oke Gue aku ke salah tempat Ya Gue kira ke situ Gue kan tak tahu Parker Mari kita harus lewat sini nih Let's go man Let's go Let's go Let's go Let's go Eh ada sesuatu guys Handgun emol Tapi gue gak pake handgun Sorry Handgun emol Gue senang lagi nih Oh my god man Gue senang lagi guys Aduh ada Ya ampun Ada zombie kecoa Oh my god Gak lucu sih Kalau gue di Di dalam air Gue bisa dibunyak-bunyak Sama zombie kecoa Gue Perasaan gue gak enak nih Di atas nih kita Apa kalah rasa Gue liatannya guys Perasaan gue gak enak nih Harus deh Oke Rifle ammo Terima kasih gue gak punya rifle Soalnya disini Dimitri Oke Ini magnum gue kasih Demis aja nih Mampus kalian Hahaha Oke Demis aja gue Oke Kaliannya cukup guys Oke gue masih gak punya rifle Yang masih belum mendapatkan rifle Disini terima kasih Dan gue gak tau Mendapatkannya dimana Aduh ini ngelamar aja nih Ini ngelamar aja nih Menurut gue nih Ini masih nyantai ini si Viltro 1 ini guys Oke Ternyata episode yang keberapa Di ke delapan ya Yang ke delapan yang Pertama Yang part satu Itu ternyata kita cuman Melarikan diri guys Melarikan diri Dari Apa namanya Banjir ya Dari tsunami yang menyerang kita Kita gak liat Lanjutan ceritanya seperti apa Kita dihadang oleh Viltro A little earlier mediterranean She We're approaching the Queen Zenobia now Chris Itu ada machine gun guys Ada machine gun guys Artinya guys Akan Melawan musuh yang Besar Biasanya seperti itu ya guys Oh jeez Lebih seperti apa yang Menurut gue Celananya si C Eh ini Bener kan Apa gue bilang Apa gue bilang guys Apa gue bilang guys Apa gue bilang guys Kalau ada machine gun disitu Pasti akan ngelawan Musuh Oh my god Ya ampun Apa ini Ya ampun Ya ampun Baru tau gue ada monster segede ini Kitanya ini gara-gara Gara-gara itu Banjir Apa tsunami Lasernya mencari semua elektronik Atuh Ya Ini lebih buruk dari blackout Oke Eh 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 Ya ampun Guys Ya ampun Ini banyak banget musuhnya Sumpah Gue gak boleh nahan terlalu lama guys Kalau boleh nahan terlalu lama Anu Mesinnya panas Oh my god Ya ampun Pusing gue Eh ada berapa Empat apa tiga guys ini Cacingnya ini Ya ampun Tuhan Aduh Mati gue Aduh guys Susah nih guys Aduh Bentar guys Bentar Gue harus fokus guys Oke Terus hati-hati guys Mereka bisa melempar kayak Kayak Apa ya Kayak peluru Pelurunya mereka gitu guys Ini guys Oh my god Mampu satu Mampu satu sih Let's go terus Yes Hampir sampai di Sinopia Kenapa Kenapa gak pake pesa terbang ya Cepetan Cepetan Oh my god Mamen 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 Semakin banyak musuhnya Yang ada disini Oke Oke kita sampai Oke Cepet mendarat Chris Tentacle nya loh guys Oh my god Oke Sudah selesai Kita bisa menempatkan kembali dengan Zenobia Oke Oke Kita bisa menempatkan kembali dari sini Jessica Kita ada janji untuk menjaga Ayo Jika kau menghentikan Rigea Solis, sekarang akan saya menunjukkan apa yang saya tahu. Semuanya tentang Queen Zenobia, dan segret yang dia tetap. Apa segret? Pertanyaan ini. Pertama, kenapa menariknya sampai sekarang untuk menemukan Queen Zenobia? Bagaimana dia bisa meletakkan seluruh mediterranean tidak terdekat? Itu bukan magia. Pertanyaan, kenapa semua terdekat dari Veltro hilang setelah Panik Terogreggia? Kenapa kau tidak beritahu kami? Pertanyaan. Kenapa seseorang mencoba menggunakan Rigea Solis untuk menemukan Zenobia? Jawabannya akan menunjukkan kebenaran yang tidak mudah. Kau telah menemukan itu, dan itu... Jessica, kenapa kau menemukan? Untuk melindungi orang-orang kami. Tidakkah itu kerja kami? Tak МУЗЫКА Jangan lupa walang atap Pangkul Beta Tapi... ri H ashamed Apa? 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 Kenapa poorly untuk menemukan Veltro? Belum selesai ngomong ditembak Apa maksudmu? Kami menemukan kesalahan tentang Terra Cresia Jessica Jessica Ya ampun Baru Ternyata ya guys Yang menyamar jadi Filtro itu adalah Raymond Selama ini itu Raymond guys Berarti kalau Raymond Ada hubungannya dengan kakek-kakek itu guys Bapak-bapak itu Sesuai yang telah gue Jelaskan kemarin ya Gue juga curiga sama si bapak-bapak itu Kelihatannya dia jahat sih Ternyata bener Terusnya itu adalah Raymond Oke Dan Jessica menembak si Raymond Atau baru mau dijelasin ke sihat Tuhan Jessica Apa yang terlaluan Apa yang terlaluan Apa yang terlaluan Tuhan Kamu bersama aku? Ya Di mana? Aku kira-kira, ya. Gak ikhlas. Kira-kira. Dia lebih suka sama Chris ya, Jessica. Lebih ganteng. Oke, kita akan bekerja sama dengan Jill. Akhirnya, Chris dan Jill bertemu, sayang. Terima kasih, son. Dan juga, aku mengatakan semua lokasi yang mungkin untuk lab. Kira-kira. Dia tidak pernah mendapatkan pertanyaan. Mereka apa-apa. Mungkin dia sudah diambil, Jessica. Hahaha. Jessica, Jessica. Oke. Kamu bersama aku, Jill? Eh, Chris? Jadi, Jill. Jadi, ini semua yang Raymond buat? Tidak. Kami hanya mendengar hal-hal cerita ini. Ada banyak tentang misi ini yang belum berarti. Tidak. Aku itu laboratorium. Oh. Kira-kira dapat apa ini, guys? Mantap ini, guys. Bentar, bentar. Ini apa ini? Mesin gun atau? Bentar, bentar, bentar. Oke. Lebih bagus ini, guys. Oke. Gue dapat beberapa sejata yang lebih bagus. Hehehe. I love it, man. Oke. Ini gue pasang damage 2. Critical. Tidak bisa lagi. Oke. Ini gue copot juga ini, guys. Eh, salah. Eh, salah-salah. Oke. Kita pasang ke machine gun. Damage 2. Hmm. Oke. Lebih bagus sih kelihatannya, guys. Ya. Cukup sih kelihatannya. Henkan gue gak bisa membawa karena... Gue lebih prefer Magnum daripada Henkan. Oke, man. Ya. Kita akan kembali ke bawah lagi. Kita akan renang. Oh my God, man. Kita akan... Aduh, renang lagi, guys. Ya ampun. Ketemu si pecoa lagi, dong. Eh. Oh my God. Mati langsung. Aku suka ini, man. Langsung mati, loh. Kecowa. 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 Zombie kecowa, guys. Oh my God. Eh, benar-benar gue bakal lawan aja nih. Eh. Berhati-berhati. Oke. Waduh di infeksi. Kita harus... Kita harus... Kita harus... Kita harus renang. Oke. Kita harus renang. Oke. 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 Kita harus renang. Siap. Gue akan renang nih. Clap. Oh my God. Main, 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 main. Jampun. Ah, mati, loh. Enak granat gue, guys. Ternyata ini, guys. Nah, gue punya volt rocket card, man. Bisa buka. Ini, sayang. Gakak terdekat gak, guys? Oke. Chris. Kamu masih di belakang gue? Magnum kamu. Mantap. Terima kasih. Gak punya rival, tapi punya magnum. Lebih baik, guys. Mati. Ya ampun. Ya ampun. Tuhan. Gue gak ada urusan sama lo. Ya. Coroh. Gue tuh tergesa-gesa. Dia mati jengkeng, guys. Matinya jengkeng, guys. Ya ampun. Oke. Kita akan menuju ke. Lihatannya ada monster colo lagi nih. Langsung mati, guys. Kena bom. Kena bom medikasi oleh Chris. Oke. Kita akan kemana nih? Gue harus cepet nih. Gue harus cepet nih, guys. Keliatannya gue akan lewat. Ini bisa ada. Di ruang... Di ruang. Di ruang lagu. Di ruangnya. Jadi gue harus lewat. Jalan yang lain. Jadi gue harus lewat. Jalan yang lainnya, guys. Yang One nya ke ganjel apa tuh katanya? Apa ini? Magnum Amo Case. Terima kasih. Walaupun gue juga kekurangan. Amo Magnum. Tapi, oh gillah ya lumayan. Gak lucu sih kalau gue gak dapet tempat Ah ini loh ini Oke Kamu dari tadi dah disana Chris Dari sana tuh nyata si Chris Chris Waiter for me Chris Oh my god gue ditinggal sama Chris guys Ya kamu meninggal wanita sendirinya di belakang kamu Handgun emu gue gak butuh Aku gak butuh handgun emu please Chris Ya ampun Tuhan Tunggu gue Chris Ntar di bawah ada sesuatu gak yang bisa gue ambil Gak ada oke Gue harus ke atas sini Oh gak gue ditinggal sama Chris Let's go Chris What? Trident key Oke terima kasih ya Bener guys sama guys Oke kita akan Apa ya yang akan dilakukan Chris dan Jill Lihatnya dia ingin mencoba untuk menghalangi Menyebarnya virus Jadi virusnya ini kan Kapalnya ini membawa virus Membawa monster-monster Mereka takutnya Itu menyebar Di Kelautan Jadi monster-monster Apa? Ewan-ewan yang ada di Ewan-ewan yang ada di laut Jadi berubah jadi monster Kita sampai di lab Apa yang kita lakukan di lab Apakah akan ada musyuk Keliatannya gue dapet bakal Diodang sama musyuk Keliatannya guys Ini apa yang kita lakukan Oh Ya ampun Itu Dan itu kacanya pecah guys Tidak bisa tuh ada di dalam kok Oke yang gak mau Terima kasih gue gak bayangkan Oke Kita bisa lakukan Registration fingerprint Hmm Oke Oke Registration fingerprint Komplit Oke Kita membutuhkan kunci Wah ini ada Kotak lagi guys Ya ampun Gue tuh gak butuh kotak Sebenarnya untuk sekarang Gue butuhnya peluru guys We need A key man Oke Fingerprint Apakah kita bisa Menggunakan Tangan kita Untuk masuk kesini guys Perasaan gue gak enak nih Setelah di Registration fingerprint Kita bisa masuk Ya menggunakan Tangannya Jill Oke 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 Oh ada bodekoy Machine gun I love it man Ilegal custom part Bentar guys Ya gue mau cek dulu Ilegal custom part Isinya apa ya Ternyata feeling gue ini Bakal Taman final boss Apa tuh Naro Kita cek dulu Naro tuh apa Shot Oke Untuk shotgun Kesayangan kita Shotgun scatter range Becomes narrower by Keliatannya Anu sih Lebih fokus mungkin ya Shotgunnya Untung kita Untung kita Ngecek guys Kalau gak kan Kelewatan Ini feeling gue gak enak Tempat-tempat Biasanya gini ya guys Resident Evil tuh Kalau Kita sudah masuk Ke Laboratorium Itu Biasanya menuju Ke tempat Lajat akhir Final boss Kalau biasanya Seperti itu sih Pengalaman gue Main Resident Evil Dua orang ternyata guys Jadi kalau sudah sampai Di sebuah laboratorium Ya itu biasanya Ada sampai Di Final episode Yang mendekati Episode Ada suara Kaca-pecah Pasang ini gak ada Oh my god Apa tuh Oh my god Men Jill Jill Ya ampun Jill Atuh Gimana caranya Mampus lo Ampun Tuhan Jill Kamu tuh Siala banget Ya ampun Jill Aduh Mati gue Ya ampun Oke Oke Cepet 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 Wah Mampus gue Kita harus lari Apa ngelawan nih Belum Belum pernah Mendapatkan serangan Magnum ya Pernah kepala Lu Aduh Gak bisa guys Dia pake tame Mampus lo Gendak Kepala Nyalah Tung Drot Gag It's okay I'm fine Ya ampun Lu tuh Mau mati Bisa It's okay I'm fine Kelihatannya Gak cuman Satu Musim Lightning Hawk Guys Lightning Hawk My Man Lightning Hawk I love it Lightning Hawk Biasanya Kayak Aduh Sih Kayak Tembak Yang wajib Gia Sini Fulgas Lightning Hawk Kayak Magnum Dia tuh Tipe-tipe Magnum Tapi dia tuh Kayak Magnum Yang wajib Lalu ada guys Si Resident Evil Oke kita Masuk kesini Ini ikannya Masih hidup Wah ini Kalau kena virus Parah nih Gede banget Ikannya Jangan-jangan Tati ikan Tati ikan Mungkin guys Jangan-jangan Tati ikan Yang termutasi Guys Yang Kena virus Mungkin Menurut gue sih Seperti itu Kalau menurut gue Nanti kita Kita nanti kan balik Guys Kita balik ke atas Kayaknya berubah Kena virus Kita dilaman oleh Dua musuh Piling gue sih Seperti itu Ya guys Pokoknya kalau Mainer jadi full Kita harus negatif Tengking guys Gak bisa Kalau gak negatif Tengking Ini kelihatannya Bakal hidup Kita harus bersiap Kita harus bersiap Untuk apa-apa Kita akan lihat Apa yang terjadi Setelah ini Virus Di tempat di area penelitian Jadi ini Ini rahasia Zenobia Oke So Jadi ini Adalah rahasia Dari Zenobia Katanya seperti itu Selama ini Ada sebuah virus Di sebuah kapal Persiar Dan orang-orang Gak tau itu Kata laboratorium Di dalam Kapal persiar Oke Episode 8 Punel on the line Clear Dah berakhir ya Kita mengetahui Bahwa di episode 8 ini Si Raymond Ternyata adalah Teroris Veldro itu sendiri Dan dia menyamar Menjadi teman kita Pura-pura Menjadi teman kita Dan ternyata Dia adalah Musuh kita ya Dan Ketika dia Proses menjelaskan Mengenai Semua yang terjadi Dia ditembak oleh Jessica Dan Akhirnya mati Gak bisa menjelaskan Dan menurut gue guys Ini ada hubungannya Dengan si kakek-kakek tua Jadi Si Raymond Ini adalah Anak buah Si kakek-kakek tua FBC Jadi Menurut gue Otak dari semua ini Adalah kakek-kakek tua Nah di episode 9 ini Akah-kah Akan kita ketahui Cerita yang sebenarnya Kita akan Saksikan di episode berikutnya Untuk hari ini Kita sampai disini dulu I hope you enjoy this video Semoga bisa menghibur kalian Di tengah-tengah Kesibukan kalian Dan Guiyoyo Shine out Salam Barcaskan video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax